Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa bagi umat Islam Dimana kita akan menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh Dengan menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari Dan ada banyak momen spesial yang terjadi yang sulit untuk kita lupakan Bagi setiap insan yang menjalankan ibadah puasa Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Berikut 10 momen spesial yang tak terlupakan Saat kita menjalankan ibadah puasa Pertama Membeludaknya jamaah masjid sholat tarawi Di dalam bulan puasa Seorang muslim Diwajibkan melaksanakan sholat tarawi Yang biasanya dimulai setelah sholat isya Sholat tarawi biasanya terdiri dari 11 rakaat Namun ada pula yang melaksanakan sholat tarawi Sebanyak 23 rakaat Dan kebanyakan masyarakat kita nih Pasti memilih masjid yang melaksanakan sholat tarawi Dengan jumlah rakaat yang paling sedikit Iya kan? Dan momen-momen yang tak terlupakan Saat melaksanakan sholat tarawi Misalnya Sendal yang tertukar Cari tempat strategis buat sholat Yang ada kipas angin Ataupun dekat senderan dinding Bener kan? Kedua Keliling kampung buat bangunin orang-orang sahur Biasanya sejumlah warga Akan berkeliling kompleks tiap-tiap perumahan Untuk membangunkan orang-orang untuk sahur Biasanya kegiatan ini dinamakan dengan sahur on the road Yang juga terkadang diiringi dengan kegiatan sosial lainnya Seperti bagi-bagi makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan Dan ini menjadi momen yang tak terlupakan Di saat bulan puasa Ramadan Ketiga Ngabu Burin menjelang berbuka puasa Menjelang sore Jelang waktu azan maghrib Biasanya banyak aneka jajanan dan kuliner Yang bertebaran di sekeliling jalanan Yang ditawarkan kepada masyarakat Sebagai makanan saat berbuka puasa Dan banyak dari warga Terutama anak muda Akan ngabu burit Menjelajah keluar rumah Sembari menunggu jelang waktu berbuka puasa Dan ini menjadi Momen yang tak terlupakan Di saat bulan puasa Ramadan Keempat Jalan-jalan habis sahur Sambil main petasan Atau main kembang api Biasanya hal ini dilakukan sesudah sahur Atau tepatnya selesai sholat subuh Kelima Pesantren kilat Saat bulan Ramadan Biasanya beberapa sekolah Akan melaksanakan kegiatan pesantren kilat Di setiap pesantren ini Kamu akan mendengarkan berbagai ceramah Ataupun tema kajian yang menarik Biasanya seputar remaja Dan kehidupan beribadah lainnya Momen tadarusan Menjadi momen-momen yang terindah Yang pastinya bikin kamu kangen Menjelang bulan puasa Ramadan Dan ini menjadi Momen yang tak terlupakan Di saat bulan puasa tiba Keenam Melengkapi buku catatan Ramadan Nah Buku yang satu ini Sering membuatmu terbebani Dalam tanda kutip Karena pihak sekolah Yang memberikanmu buku Untuk mengisi kegiatan Bulan suci Ramadan Yaitu dengan mengisi Berbagai kajian Yang ada di setiap masjid Maka dari itu Kalian harus pergi Setiap hari Untuk melaksanakan sholat tarawih Dan biasanya ini dilakukan Oleh anak-anak sekolah ya Bukan kita yang udah Gede gini Dan Salah satu momen Yang paling berkesan adalah Momen rebutan minta tanda tangan Pak Ustadz Ketujuh Berbuka bersama Atau buka bareng Alias buk ber Menjelang Ramadan Grup whatsappmu Pasti akan mendadak ramai Dengan ajakan berbuka bersama Mulai dari kalangan remaja Sampai dewasa Akan mengadakan Berbuka bersama Dengan kalangan sebayangnya Mereka akan rame-rame Booking rumah makan Atau meja restoran Untuk mengadakan Berbuka bersama Dengan komunitas mereka masing-masing Namun terkadang Ada juga nih Rencana mau buk ber Cuma malah jadi wacana 8. Iklan Ramadan Tak bisa dipungkiri Bahwa iklan-iklan tema puasa Ramadan Seringkali membuat kamu baper dan bernostalgia Mengingat saat momen kalian Dalam bulan puasa Yang pernah kamu jalani selama ini Dan biasanya iklan tersebut Memiliki pesan yang menarik Dan bermakna Untuk dijadikan pelajaran Bagi para pemirsa Yang menonton iklan tersebut Dan ini menjadi Momen yang tak terlupakan Di saat bulan puasa tiba 9. Menonton kultum Menonton kultum ini Biasanya sering kalian lakukan Menjelang azan maghrib Atau berbuka puasa Dan kalian santai stand by Di depan TV Untuk menunggu beduk Maka dari itu Kalian juga akan menonton kultum Iya kan? Dan ini menjadi Momen yang tak terlupakan Di saat bulan puasa tiba 10. Biasanya sebelum hari raya tiba Masyarakat akan membeli baju lebaran Dan ini menjadi Momen yang paling disukai Bagi semua orang Mulai dari anak-anak Sampai dewasa Dan pusat-pusat perbelanjaan pun Pasti akan ramai Dipenuhi masyarakat sekitar Serta dipenuhi Dengan barang-barang diskon Yang menarik minat Bagi masyarakat sekitar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!